We are trying to strengthen our research and innovation. Lembaga Akreditasi Internasional kembali melakukan penilaian terhadap empat program studi di Universitas Negeri Padang untuk menilai layak tidaknya UNP berstatus internasional selasa siang. Para asesor atau penilai berasal dari Jerman yang tergabung dalam Accreditation Agency for Study Program in Engineering, Informative, and National Sciences and Mathematics. Keempat program studi yang akan diakreditasi tersebut yaitu Geografi, Pendidikan Geografi, Biologi, dan Pendidikan Biologi. Tim akreditasi yang terdiri dari para profesor di bidang Biologi dan Geografi tersebut melakukan tanya-jawab secara virtual kepada Rektor dan Guru Besar Empat Program Studi yang sedang diakreditasi tersebut. Tim asesor dari ASIN secara bergantian menanyakan tentang sumber daya manusia yang dimiliki UNP, bagaimana proses rekrutmen tenaga dosen dan pegawai, bagaimana menghasilkan guru besar yang berkualitas, bagaimana penjaminan mutu belajar-mengajar, apakah peranan alumni UNP di masyarakat, dan kebijakan pengembangan lembaga UNP ke depan. Kawan-kawan dari apa cukup mengapresiasi, ya mereka cukup puas dengan penjelasan yang kita sampaikan. Kalau seandainya ini lolos, ya artinya nanti dari ASIN sudah ada delapan ini yang diakreditasi secara internasional, dan insya Allah bulan Agus itu akan ada empat lagi, khusus untuk bidang teknik. Ya mudah-mudahan itu juga sudah disubmit, ya sudah diproses sejak dua tahun yang lalu. Ini proses yang panjang untuk akreditasi internasional ini. Tujuan dilakukannya akreditasi internasional ini adalah agar UNP mendapat pengakuan internasional, sehingga lulusan UNP juga berstandar internasional. Ini juga untuk memancing mahasiswa asing yang hendak kuliah di UNP, karena status program studinya sudah diakui secara internasional. Pada Agustus mendatang, empat program studi lagi akan diakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional tersebut. Dengan demikian, total program studi yang disiapkan untuk GO International sebanyak 12 program studi. Laude Jorja Anse melaporkan dari Padang.